Perjalanan Silaturuding Ngebur Neo kali ini tetap berlanjut. Dari kota Waringin Timur, kita akan menuju ke kota Waringin Barat. Sekitar 200 km dari kota samping, yaitu Pakalan Bandai. Tempat di mana turut-turut sepikumpak berkumpul. Tak beda dari sambutan turut-turut sebelumnya, mereka menyambut dengan hangat dan penuh dengan sukacita. Kala itu, kita menikmati setengah hari bersama memancing dan menyusuri sungai. Sungguh momen yang tak akan terlupakan. Semoga kita semua dapat dipertemukan kembali. Tetap di jalur bahagia yang diciptakan, bukan dipilih. Salam Silaturuding. Tambah konco, tambah turur, tambah rejeki. Tumuh, nah seperti, nah seperti, nah seperti, nah seperti, nah seperti sampai sampai, nah seperti, nah seperti, nah seperti masuk kita ke beaucoup. Al�� terakhir ostumati, yematkan silurus pegang2. Selalu peskus pasang kita lalu ikh riap lagi. à la 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 lala lala... Va! Va! Phihaa! wowane! North 60 km WifeH! 20 km kew规at kakak kakak mw matroson siap aduh yo yo Allah siap siap matroson sangat taruh mas memet aku pamet mas alhamdulillah setelah lepas dari sedul ursb kompak pangan banteng kota waring barat provinsi kalimantan tengah akhirnya kita langsung bergegas menuju ke lamandau diantar oleh mas aris mas madril dan satu temannya perjalanan sekitar 3 jam kurang lebih dan jarak yang ditempuh 200 km malam itu karena semakin malam dan malamnya malam sekali akhirnya aku ketiduran dan ngantuk aku ngantuk dan akhirnya ketiduran di lamandau dan paginya langsung lanjutkan perjalanan diantar oleh mas madril karena mas aris ada acara akhirnya balikanan menuju ke pangan banteng lagi terima kasih untuk tutur-tulur yang sudah mengantarkanku sampai saat ini dan sampai sekarang ini semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin terima kasih 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 setelah beristirahat di lamandau semalam kita pagi ini langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimantan Barat banyaknya tanaman sawit dan kadang diselingi dengan tanaman karet mungkin tekstur dan kontur tanah di sini hampir sama dengan yang ada di Sumatera karena hawanya juga tak jauh beda dengan Sumatera eh sempat terbesit di benakku apakah mungkin dulunya Kalimantan dan Sumatera itu menyatu hmm aku gak ngerti ya hehehe selalu aku ingat pesan dari tulur-tulur semua katanya jika menuju ke Kalimantan Barat harus ekstra hati-hati karena masih banyaknya hewan liar yang kadang melintas dan yang paling membuatku khawatir adanya anjing ataupun babi milik warga lokal katanya jika kita menabrak salah satu dari anjing ataupun babi kita harus dan jawab walau bagaimanapun gak adaan kita karena itu sudah hukum adat dan kita harus mematuhinya terima kasih 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 apa-apa asuh garo celeng lebih Pepi Terima kasih telah menonton! 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 Setelah selesai menunaikan Ibadah Srogat Jumat Kita langsung bergegas selanjut perjalanan lagi Kali ini kota yang dituju adalah kota Sandai Dimana Mas Madril terakhir mengantarkan kita sampai kota itu Setelah itu dia kembali untuk melanjutkan perjalanan pulang Pak Cik, mau lagi perjalanan Pak Cik Salah betapa ini ya? Salah Hehehe 6,4,2,2 Mas, monggo Jelas, dikota lagi Jelas Gue coba tak lepas ke sini loh ya Aku nggak langsung kembali Jalan ini harus diliwati kembang pokoknya Siap banget Tersuun pokoknya Ini dikawal Tekan Sandai Sebisemongko Tekan Sandai sampai Tayan Aku tayan kamu, oke Oke, tak lepas ya Mas Mas, terus ujung aja Selamat sampai ke sini, Oma Waalaikumsalam Mas Mardil Mas Tersuun Mas Tersuun Siap oke Hati-hati ya Oke Oke Nenek CRM nggak usah nyalep Goyokui Goyok pas omong ya Terima kasih untuk Mas Mardil yang telah mengantarkan kami Sampai ke kota Sandai Dan Sekarang Lanjut perjalanan lagi diantar oleh Tulu Tulu Sandai Menuju ke kota Tayan Kota dimana kita akan berkumpul dan berpisah Setelah itu Melanjutkan perjalanan menuju ke Antikong Yaitu Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia Atau biasa disebut dengan PLBN Post Lintas Batas Negara Yaitu Berada di Kalimantan Barat Sore ini mungkin akan menjadi kenangan Dimana Kita sebelumnya belum saling kenal Tetapi seperti saudara Yang lama tidak bertemu dan dipertemukan kembali Setelah perjalanan sekitar 3,5 jam Akhirnya Sampailah kita di kota Tayan Dan disitu Kita bertemu dengan Nuha yang sudah Melakukan perjalanan menuju ke Lintas Batas Yaitu Orang Matiun Setelah bermalam di kota Tayan Paginya Kita berpisah di kota Tayan Dengan Mas Jambu Mas Reddy Dan Muglis Kita lanjutkan perjalanan Dan ia kembali ke kota Sandai Bersama Nuha Tidak 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 Alhamdulillah Kaya dulur-dulur tekan Sandai Wis Arah balik Nanti wis ngeternya Dewi tekan Gini-gindi Santai Santai Tayan Ini jembatan Tayan Emang wis nginep Terus gimau Isu Berpisah kita Kita bersama Mas Rahmat Ini Mas Rahmat Diantar Mas Rahmat Dari Multiana Multiana Menuju ke Entikong Perbatasan Indonesia Malaysia Mantap Ayo Mas Berangkat Bismillah Ramarokim Mudah mulih selamat Kain elangan Oke lanjut perjalanan lagi Dari kota Tayan Kita melanjutkan perjalanan menuju Ke Entikong Dihantar oleh Rahmat dari Pontianak Dan salah satu anggota dari Civil Army yaitu Mas Toyo Perjalanan dari kota Tayan menuju ke Entikong Memakan waktu sekitar 3 jam Tetapi Karena itu kita kurang beruntung Karena Biasanya pengunjung bisa masuk ke Malaysia pinggiran Untuk sekedar ngopi dan foto-foto Tetapi Saat ini Malaysia lagi lockdown Makanya kita gak bisa ngapa-ngapain Alhamdulillah Alhamdulillah Dulur-dulur Ini was tekan PLBN Entikong Perbatasan antara Malaysia Indonesia Cuman Nanti ini gak bisa ngopunnya Mas Mungentuk ke Apa foto-foto ini Garuda Kalau batasnya Ini sebenernya itu batas Cuman gerbang masuk Atas Ke Adara Malaysia Indonesia Perjalanan sekitar Empat jam Lima jam Dari Kota Pantianak Ke utara Iya kan Empat jam Lima jam ke utara Kota Pantianak Yang PLBN Pijinnya Entikong Tidak Terima kasih Tidak